Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan belajar pada pelajaran IPA kelas 7 Dalam materi gerak lurus dalam menentukan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan Nah disini ada 2 latihan soal yang akan kita selesaikan bersama Oke langsung aja ya, nomor 1 Alif berlari ke timur sejauh 80 meter Kemudian ke selatan 60 meter selama 100 detik Pertanyaannya adalah diminta untuk menentukan jaraknya berapa, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan Oke langsung aja ya, karena disini itu ada ke arah timur dan selatan Lebih baik kita gambar terlebih dahulu Nah masih ingat ya, untuk arah mata angin itu, kalian harus ingat Yang ke kanan itu adalah timur, lawanya timur adalah barat, atas itu utara, dan bawah itu adalah selatan Nah jadi langsung aja misalnya kita gambar ke timur sejauh 80 meter Oke kita gambar misalnya segini Ini misalnya dari ke timur itu 80 meter Kemudian belok ke selatan sejauh 60 meter Oke kita gambar kira-kira aja ya Nah ini 60 meter Nah pertanyaannya adalah jarak Oke, nah kalian dalam menentukan jarak itu adalah panjang lintasan ya Artinya kalau jarak itu nanti dihitung semua ya Kalau panjang lintasan yang ia tempuh Misalnya dari titik A ke B ke C ya Dari A ke B itu adalah 80 meter Kemudian ditambah B ke C itu adalah 60 meter Jadi jarak yang ditempuh oleh alif itu adalah 140 meter Oke yang kedua adalah perpindahan Nah cara mudah untuk menentukan perpindahan adalah titik awal dengan titik akhirnya Berarti ini ada titik A ke titik C Nah berarti digambar aja ya Nah untuk menentukan garis dari A ke C itu kita menggunakan apa Pitagoras ya Kita menggunakan Pitagoras Yang mana nanti rumusnya itu menjadi apa A B kuadrat ini ditambah B C kuadrat Jadi langsung aja 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat Nah tentunya dalam menentukan nanti itu di akar ya Ini hasil akar ini Oke jadi 80 kuadrat itu Adalah 6400 ya Kemudian ini 6 kali 6 itu adalah 36 Tambah 0 nya 2 Ini masih akar 6400 ditambah 3600 adalah 10.000 Akar dari 10.000 adalah 100 Oke Nah selanjutnya adalah dalam mencari kelajuan Kelajuan itu masih ingat ya Kelajuan itu adalah Jarak Dibagi dengan Waktu Oke Tadi jaraknya sudah ketemu ya 140 Jadi kita tinggal masukkan aja angkanya 140 Kemudian waktunya disini itu adalah 100 detik atau 100 second Jadi ini dimasukkan aja Dibagi 100 Ini meter Ini sekon 140 Dibagi 100 Hasilnya adalah 1,4 meter per second Kemudian Selanjutnya yang D Itu adalah Kecepatan Nah Dalam mencari kecepatan itu adalah Perpindahan Dibagi dengan Waktu ya Oke Jadi Untuk perpindahannya ini adalah Tadi sudah ketemu 100 Dibagi dengan Waktunya Juga 100 Jadi hasilnya adalah 1 Meter per second Oke Sekarang kita lanjut Ke nomor 2 Ya Oke Hana berlari dari A ke B Kemudian balik lagi Dan berhenti di C Dengan waktu tempuh 20 detik Nah Jadi Hana itu Dari A ke B Itu adalah Kita lihat ya Kalau dari A ke C Itu waktu Jaraknya 10 meter Kemudian dari Titik C ke B Itu adalah 5 meter ya Kita diminta Untuk menentukan Jaraknya Oke Langsung aja Jarak itu Dihitung semua ya Panjang lintasan Oke Dari A ke B Nah A sampai B itu Kita cari dulu A ke B ya Dari sini A ke C itu adalah 10 C ke B itu adalah 5 Berarti 10 tambah 5 Adalah Ini 15 meter Nah selanjutnya Ini kemudian Balik ke C ya Balik ke C dari Jadi maka Jarak dari B ke C Ini adalah 5 meter Oke B ke C itu Jaraknya 5 meter Oke Jadi jarak totalnya Adalah Langsung aja Dijumlah ya 15 meter Ditambah 5 meter Adalah 20 meter Oke Berikutnya adalah Mencari perpindahan Nah perpindahan itu Seperti tadi Cara mudahnya itu adalah Titik awal Dengan titik akhir Titik awalnya Dia berangkat dari A Kemudian Berhenti di C Jadi dari A Sampai ke C saja Nah Kalau dari A sampai C saja Maka jaraknya adalah Langsung aja 10 meter Kemudian selanjutnya Yang ke C itu adalah Mencari Kelajuan Kelajuan seperti tadi Adalah Jarak Dibagi dengan Waktunya Oke Jarak tempuhnya Adalah ini Sudah ketemu 20 meter Selanjutnya Waktunya Adalah 20 second 20 second Maka 20 dibagi 20 Adalah 1 meter Second Selanjutnya Selanjutnya Yang terakhir adalah Kecepatan 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 adalah Perpindahan Dibagi dengan Waktu Oke Perpindahannya disini Adalah 10 meter 10 meter Selanjutnya Waktunya adalah 20 detik Jadi 10 dibagi 20 Atau Ini dicoret saja Setengah 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 Meter Per second Atau Atau Dalam Desimal Bisa Kita Tulis 0,5 Meter Per second Nah Tadi kan Ada rumus Kecepatan Ada Kelajuan Biasanya Kalau untuk Mencari Kelajuan Itu Bisa Ditulis Dengan Menggunakan Rumus V Sama Dengan S Bagi T Kemudian Kalau Kecepatan V Karena Kecepatan Besar V Maka Ini Ada Tandanya Kemudian Perpindahan Bisa Disimbolkan Dengan Delta S Dibagi T Nah Bisa Ditulis Seperti ini Atau Juga Langsung Aja Seperti ini Oke Demikian Pembelajaran Ini Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Pada Kolom Komentar Terima Kasih Sampai Bertemu Kembali Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh